Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian Yaitu cara melihat seluruh jumlah jam tayang di youtube kita ini guys Jadi langsung aja kita ke tutorialnya Untuk melihat seluruh jumlah jam tayang yang kita hasilkan di youtube kita Kalian harus memiliki aplikasi youtube studio guys Jadi ini bentuk dari aplikasi youtube studio itu guys Jadi ketika kalian belum memilikinya silahkan kalian download terlebih dahulu di playstore kalian Jadi ini ya guys bentuknya youtube studio Selanjutnya guys setelah kalian sudah mendownload atau memiliki aplikasi youtube studio ini Kalian tinggal langsung aja masuk ke aplikasi youtube studio Selanjutnya di bagian bawah bisa langsung kalian lihat sendiri Jadi disini aku klik-klik aja Jadi di youtube studio ini terdapat beberapa menu Ada menu dashboard, konten, analitik, ataupun disini komentar Jadi guys untuk melihat seluruh jumlah jam tayang yang kita hasilkan di youtube kita Kalian tinggal masuk aja guys ke menu analitik Langsung aja aku klik Setelah kalian sudah masuk ke menu analitik Kalian geser aja ke samping Yaitu waktu tonton atau jam guys Jadi di bagian ini untuk melihat seluruh jumlah jam tayang yang kalian hasilkan di youtube kalian Langsung aja di klik Jadi setelah kalian klik di bagian atas ini ada tulisan 28 hari terakhir Jadi untuk melihat seluruh jumlah jam tayang yang kalian hasilkan di youtube kalian Kalian ubah ke sepanjang waktu Dan ini hasilnya guys Jadi 2820,1 jam tayang yang sudah aku hasilkan sepanjang waktu ini guys Jadi kalau kalian ingin melihat Disini ada 28 hari terakhir, 90 hari terakhir, ataupun 365 hari terakhir Kemudian disini ada waktu-waktu yang lain Kalian tinggal klik-klik aja guys untuk melihatnya Contohnya disini ada 28 hari terakhir Jadi aku klik Ketika aku klik maka disini aku bisa melihat jumlah jam tayang yang aku hasilkan selama 28 hari terakhir ini guys Jadi di bagian ini tinggal kalian atur-atur aja Sesuai yang kalian inginkan Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat Dan terima kasih